selamat menikmati single crochet chain 1 jadi bolak-balik ini 6 kali bolak-balik lalu sekitar putaran ini single crochet all ini buat single crochet all ini sebanyak 3 kali putaran ini sudah 3 kali putaran dan yang selanjutnya ini putaran ke 4 untuk keatasnya kita buat chain 3 terlebih dahulu 3 lalu kita buat ini double crochet ini untuk hitungannya ya untuk hitungannya kesini itu hitungannya 24 dan lebarnya itu 5 jadi saya buat untuk panjangnya single crochetnya itu 24 dan lebarnya ini single crochetnya ada 5 jadi nanti pas di ujung pas di ujung kita naruh single crochetnya itu 2 kali ketika kita sudah membuat 6 kali putaran ya bolak-balik lalu kan sekeliling nah di sekelilingnya ini setiap ini itu adalah 2 kali single crochet untuk ujungnya jadi ini intinya kesini harus 24 dan kesini harus 5 kita lanjutkan ini kita buat double crochet ini sekeliling buat double crochet iya ini saya sudah selesai dan kita slip stitch disini lalu chain 3 kita buat double crochetnya 5 kali untuk yang lebarnya 2 3 4 5 lalu kita skip 4 1 2 3 4 jadi kita yang di 5 nya disini kita buat maaf chain 2 dulu 1 2 baru kita skip 4 1 2 3 4 ini kita di loop ke 5 kita buat ini 1 lubang itu kita berisi 3 3 double crochet lalu chain 2 lagi lalu kita buat double crochetnya 3 kali 1 2 3 chain 2 1 2 lalu skip 4 1 2 3 4 jadi di 5 loop ke 5 1 2 double crochet 3 4 chain 2 lalu kita skip lagi 4 1 2 3 4 jadi disini kita buat double crochetnya ada 3 kali chain 2 double crochetnya lagi ada 3 kali 1 2 3 chain 2 lalu kita skip 4 lagi 1 2 3 4 jadi di 5 disini 1 2 3 4 yang ini kita buat double crochetnya 5 ini yang di ujung chain 2 skip 4 1 2 3 4 kita taruh di loop ke 5 kita buat double crochet 3 kali chain 2 kita buat lagi double crochet 3 kali 1 2 3 chain 2 kita skip 3 4 1 2 3 4 kita disini buat 4 double crochet 3 4 chain 2 kita skip lagi 1 2 3 4 5 disini berarti 1 2 3 chain 2 1 2 2 3 chain 2 1 2 3 4 berarti kita disini sisanya ada 3 double crochet slip stitch selanjutnya row selanjutnya ini kita buat chain 3 kita ikuti alur ini 5 yang awalnya 2 3 4 5 chain 2 lalu kita ada di tengah-tengah sini kita naruhnya disini ini kita buat double crochet 3 kali 1 2 3 chain 2 lalu double crochet lagi 3 kali 1 2 3 chain 2 kita buat lagi disini ini kita punya kita buat disini double crochet 4 1 2 3 4 jadi ikuti pola yang sudah ada di bawahnya ini saya sudah selesai untuk membuatnya row berikutnya kita chain 3 kembali lalu kita buat double crochet 5 kali 1 2 3 4 5 jadi kita ikut pola yang ada di bawahnya chain 7 2 3 4 5 6 7 lalu kita ini ya bawah yang ini ini yang tadi kita buat double crochet 3 kali jadi kita ngambilnya yang di bawahnya paling bawah kita ngambil yang tengah-tengah ini kita slip stitch slip stitch chain 1 ya lalu kita ke atas kita ini mutar mutar kesini kita ke atas kita buat single crochet nya 8 kali 2 3 4 5 6 7 8 lalu kita ke atas tapi bagian yang masih sini ya ini tengah-tengah sini itu kita buat double crochet nya itu 3 kali di tengah pas setengah ini 3 kali chain 2 lalu kita buat lagi 3 kali lagi double crochet masih di loop yang ini 1 2 3 lalu kita langsung chain 7 1 2 3 4 5 6 7 lalu kita ke bawah lagi bagian bawah disininya nih yang tadi itu yang kita buat itu bagian bawah ini kita slip stitch chain 1 lalu kita ke atas lagi kita buat single crochet 8 1 2 3 4 5 6 7 8 oke chain 2 1 2 kita buat chain 2 ya ini sudut chain 2 lalu kita buat double crochet mengikuti pola yang sebelumnya ini ada 4 double crochet kalau sudah double crochet ingat kita buat chain 7 lalu kita slip stitch disini chain 1 kita balik do buat single crochet lalu abis single crochet kita buat double crochet 3 字 bukan double crochet tapi double crochet 3 kali bukan 2 kali 3 kali chain 2 3 kali double cross langsung kita buat chain 7 kita masukkan lagi kesini kita kita buat single crochet 8 kali chain 2 baru buat double crochet sesuai pola yang sudah ada alhamdulillah ini saya sudah selesai sekarang kita row berikutnya ini kita hanya chain 1 lalu kita buat single crochet ini kita buat single crochet bukan double crochet 1 2 3 4 5 sesuai pola yang tadi kita telah buat lalu kita chain 4 1 2 3 4 lalu kita langsung ke bagian yang tengah-tengah yang ini itu kita slip stitch disini lalu chain 4 lagi 1 2 3 4 lalu kita lari ke yang double crochet ini double crochet saya buat 4 maka disininya juga 4 1 2 2 3 3 4 lalu chain 4 lagi 2 2 3 4 kenapa sini kita chain 4 karena kita mau kembali lagi ke awal disini kita chain 4 karena kita tadi longkapnya itu adalah skip 4 slip stitch chain 4 lagi 1 1 2 2 3 4 4 disini single crochet lakukan seperti ini sampai selesai ya ini saya sudah selesai ya ini saya sudah selesai sudah slip stitch lalu kita hanya perlukan chain 1 aja bukan chain 3 kita single crochet lagi 1 2 3 4 5 yang di rantai kita bikin rantai 4 kita buat single crochet ya disini ya single crochet 4 1 2 3 4 lalu disininya lalu kesininya 4 lagi 1 2 3 4 ininya yang di double crochet nya 2 3 4 di chain nya 1 2 3 4 di ujung sininya ini kita ngambil yang disini ya lakukan intinya disininya pas di chain kita buat 4 itu kita buat single crochet nya 4 sesuai dengan pola yang sudah ada ya jadinya seperti ini ini saya sudah selesai nanti mau ke atas itu berapa kali sesuai untuk kebutuhan aja ya mau untuk buat motif nya berapa kali untuk ke atas boleh 2 kali boleh 3 kali sesuai keinginan nanti ini dia kembali lagi berputar ini buat double crochet kalau mau ke atas lagi ya ini saya sudah selesai ini request ibu saya yang minta dompet tapi tidak terlalu besar ya kecil jadi nanti kalau mau pakai resleting tinggal ditambahkan aja ini saya hanya menambah double crochet ini sampai 2 kali putaran kalau mau buat seperti motif lagi ke atas itu selera kalian atau mau motifnya ini banyak untuk tas yang banyak itu juga bisa yang paling utama sih itu penghitungan dalam pembuatan chain pertama kali itu berapa kalau ini saya buat ya tidak terlalu besar yang kecil kecil aja lalu saya mau membuat disini penutupnya ya ini jadi antara sini ke sini itu kita buat single crochet aja dulu jadi semuanya ini single crochet oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang oke ya seperti ini lalu saya chain 3 lalu dibalik ini buat double crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bukan double crochet tapi single crochet dan saya memakai kancing jadi nanti diukur ini tengah-tengahnya disini ya berarti saya tinggal 1, 2 tinggal 2 lagi 1, 2 kita buat chainnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 berarti kita skipnya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5 berarti kita disini nah ini buat kancingnya itu kancing yang besar yang batuk kelapa ya kalau memakai kancing iya ini alhamdulillah sudah selesai nanti bisa dipotong jadi nanti disininya dijahit kancing oke jadi seperti ini untuk dompet kecilnya yang sederhana terima kasih sudah melihat tutorial video dari saya semoga bermanfaat salam